Hai mau nanya-nanya apa nih ya ya Oh Cepi itu seneng di umur seneng nyanyi itu dari umur empat tahun kalau kasar Iya maksudnya udah mulai kalau denger-dengar musik mah dari kecil kayaknya dari dari orang deh memang aku suka dengerin musik soalnya jadi Cepi itu mulai nyanyi coba nyanyi-nyanyi dialektun gitu di umur empat tahun suka nyumbang-nyumbang lagu umur 4 tahun ya udah mulai suka diajak nyanyi kalau lagi nonton tuh diajak nyanyi ditarik ke panggung nyanyi Bapak Mama enggak ada yang bisa nyanyi Oh iya kapan ke Gunung Kecana manggung di Gunung Kecana ditunggu ya ditunggu 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 orang-orang yang ada di sana yuk bikin acara kenapa Oh mau banget mau banget pengen nyanyi disana boleh 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 iya sama-sama Bang sore walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berkali-kali nih lagu barunya selfie apa ceritain dong Cepi ya panggilan tuh Cepi nih nggak papa Cepi udah akrab kalau ciptaan Cepi ya selfie atau sampannya Cepi gitu ya Cepi ya lagu berkali-kali ini ciptaannya siapa sih ini ciptaan Adibal Cego Adibal Oh Cego Adibal udah kalau lagu Cego Adibal udah nggak bisa ngeragukan lagi ya Emang jarang yang ada gagal ya bahkan semuanya bahkan kalau ngomong soal bahkan ya Bumbo ya Cepi alias selfie apa ini dijuluki sebagai ratu cengkok cengkok gitu setuju nggak dengan julukan seperti itu eh sah-sah aja sih ya seneng-seneng aja gitu ada panggilan panggilan uniknya gitu jadi jadi orang kalau denger nama cengkok tuh bisa inget Cepi Alhamdulillah gitu ya jadinya jadinya ngikut gitu jadi enggak masalah gitu ya dijuluki seperti itu ya cuman kalau ditanya sempat ada beban tuh ya ada pasti kayak takutnya apa yang apa apa yang di dipikirkan mereka tuh ekspektasi tentang cengkok aku tuh takutnya satu saat ngecewain atau bagaimana karena ada-ada sedang cuman udah dibawa santai aja Oke ini lagu barunya selfie Yama berjudul berkali-kali katanya agak sedikit berbeda nih dari lagu download lainnya yang biasa dibawain al-selfie emang begitu yang bedain apa dibilang beda sih juga enggak banget ya karena kan kalau soal dangdut klasik udah pernah dapet waktu itu tak pantas sama bukan sempat artis kan termasuk klasik ya Nah cuman ini pertama kali apa lama baru dapet lagu dangdut yang klasik banget itu ya setelah ngeluarin single kontemporal ada tiga kayaknya aku keluarin baru dapet lagu klasik lagi gitu kalau perbedaannya pasti ada yaitu baru pertama kali dapet lagu yang ada ralunya juga ini ada ralunya terus ya kompetisi banget lagunya gitu kayak lagu-lagu pacar dunia akhirat kayak lagu-lagu apa payung hitam gitu-gitu jadi yang merasa ini banget kembali di era berapa gitu hmm penasaran sih kayak apa sih lagunya kalau nyanyi langsung ya tadi sebenernya kita puterin ya Cep ya lagunya tapi kalau di nyanyi langsung sampai nyanyi itu seperti apa dan lagu ini kan sudah dirilis nih abangpo jadi bisa di request di dandutnya ya dari sini sampai Jum'at di dandutnya abangpo bisa request lagunya Selfie Yama judulnya berkali-kali oke nanti kita ajak buat nyanyi langsung ya malem ya Cepi ya ya masih abangpo saya juga masih hai undang untuk gabung silahkan bisa ngobrol-ngobrol sama Selfie Yama bisa langsung WhatsApp ke 0812-112-4928 teleponnya di 021-350-4510 ini sih aku rekam tapi enggak dari awal nggak apa-apa dia butuh nyanyinya Oh siap ini sudah aku rekam saya lepas buat satu bulan tadi oh iya abis ini berarti nanti ya nanti